Rahmatullahi wabarakatuh Inilah amalan lakot za'akum Yang dimana amalannya tingkat tinggi dan sangat rahasia Jadi pengamalan surat At-Tobah ayat 128 sampai 129 Ini sangat lain daripada yang lain Dan tidak akan anda temui di channel manapun Karena ini adalah amalan yang sangat berbeda Namun sangat ampuh sekali Nanti saya akan terangkan ya lebih jauh Namun sebelumnya jangan lupa Tolong jangan di skip Tolong jangan di skip Yang belum follow tolong di follow dulu ya saya tunggu Oke dan jangan lupa Like and share sebanyak-banyaknya Karena dengan anda melakukan Follow like and share Insya Allah akan ada hubungan baik antara anda Saya dan pengijasannya itu K.H. Abdullah Rosit Jadi K.H. Abdullah Rosit Memberikan amalan surat At-Tobah ini Sebagai berikut ya Nanti saya akan tuliskan ya Jadi bunyi amalan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim Lakot za'akum rasulun min anfusikum Azizun alihi ma'anitum harisun Alaykum Nah ini alaykumnya Tahan nafas ya Diulang tujuh kali ya Alaykum 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 Udah gitu lepaskan nafas Lanjutkan ya Bil mu'minina ra'ufu rahim Fa'inta walau fa'kul hasbi allahu La ilaha ilahuwa alai tawakaltu Wahua robul arsil azim Ulang itu ya Ulang yang lagi itu Sebanyak tujuh kali ya Kalau bisa setiap habis sholat haru Paling tidaknya Anda lakukan ini Anda bacakan amalan ini Itu Setiap habis sholat isa dan subuh Anda tahu rahasianya Begitu Anda tahan nafas di Kalimat alaykum alaykum tujuh kali itu Sama saja Anda Membaca lakot za'akum itu Seperti Anda membaca satu Kali itu Seperti tujuh puluh ribu kali Bahkan Anda yang mengatakan Seratus ribu kali Jadi ini sangat dasyat Dan untuk apa aja Saudara Ya Untuk menyembuhkan penyakit Yang lama Tidak tersembuhkan Di dalam diri Anda Maupun orang lain Ya cukup Melalui foto Ataupun Air ya Atau Untuk menderaskan Ya Menderaskan rejeki Anda Untuk meraih kekayaan Untuk melunasi hutang-hutang Anda Atau untuk menundukkan Musuh yang sesakti apapun Bacakan ini Ya Bacakan ini Kalau ada foto ini silahkan Kalau tidak sebut namanya Ya Ya Jadi Setiap habis Tujuh kali Anda ulangin itu Anda sebut namanya Orang yang menjulimin Anda Insya Allah Dia akan hancur Kecuali dia minta maaf Kepada Anda Jadi banyak sekali Manfaatnya Ya Selain itu Untuk Anda semakin berkasa Dan insya Allah Anda akan Panjang umur Dalam Ketakuan kepada Allah Saya rasa cukup Ya Tolong Like and share Sebanyak-banyaknya Serta follow ya Sekian Wabila taufik oleh hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh